Advokat membela kliennya itu bukan membela perbuatannya. Ingat ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa advokat atau penasehat hukum dalam hal melakukan pembelaan terhadap kliennya bukan membela kesalahan atau perbuatannya, melainkan membela kepentingan hak hukum kliennya. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya? Amin. Nah, pada kesempatan ini kita bincang-bincang hukum lagi ya. Ya, tentunya membahas mengenai hal-hal yang mengenai informasi seputar dunia hukum. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai mengapa advokat atau pengecara membela seorang terdakwa atau tersangka. Ya, mereka kan itu penjahat. Mereka itu melakukan tindakan kriminal. Kok dibela? Nah, kenapa bisa begitu? Nah, oke baik. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan, membahas mengenai hal itu ya. Nah, jadi pada dasarnya tersangka atau terdakwa ini mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau advokat dalam setiap pemeriksaan ya, setiap tingkat pemeriksaan. Nah, maksudnya adalah advokat itu membela tersangka atau terdakwa bukan semata-mata agar kliennya itu dibebaskan dari semua tuntutan. Ingat, tetapi advokat menjadi penasehat hukum atau pendamping tersangka atau terdakwa di muka pengadilan dan dilindungi hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa agar tidak dilanggar. Ingat ya, jadi tujuannya adalah untuk mendampingi si terdakwa maupun tersangka di muka pengadilan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa agar tidak dilanggar. Nah, itu ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau kuhab ya, pada dasarnya telah menjamin hak seorang tersangka maupun terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum ataupun advokat ya, dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Nah, itu jelas ya teman-teman. Nah, hal ini antaranya telah diatur di dalam beberapa pasal ya, sebagai berikut ya, ada beberapa pasal mengenai kenapa seorang tersangka atau terdakwa itu harus didampingi. Nah, sebenarnya ini wajib ya, wajib karena negara memfasilitasi itu, mengatur juga mengenai hal itu. Nah, pada pasal 54, kuhab, bunyinya seperti ini ya teman-teman ya. Guna kepentingan pembelaan maka tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara ya, yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, itu jelas ya teman-teman ya, diatur di dalam pasal 54, kuhab. Nah, selain itu juga diatur pada pasal 55, kuhab. Untuk mendapatkan penasehat hukum, ya, tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Nah, jadi tersangka atau terdakwa ini berhak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya atau pengacaranya. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu kemudian lanjut pada pasal 57, ayat 1, kuhab. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana jika tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman berat seperti hukuman mati atau pidana penjara di atas 5 tahun atau 15 tahun atau lebih. Lalu kemudian tidak mampu memiliki kuasa hukum sendiri. Nah, jadi maka khusus bagi tersangka tersebut atau orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum baginya. Nah, dicarikan pengacara nanti harus wajib didampingi oleh pengacara ketika tersangka atau terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun atau maksimal pidana mati. Maka, wajib baginya untuk didampingi pengacara atau kuasa hukum. Nah, bila mana dia tidak sanggup untuk menyewa, membayar jasa pengacara atau advokat, Maka, pejabat yang berwenang dalam hal ini misalkan di tingkat kepolisian ada penyidik, dia menyiapkan, mempersiapkan advokat atau pengacara untuk mendampinginya. Nah, penunjukkan istilahnya. Lalu, kemudian pada tingkat persidangan, pengadilan, maka majelis hakim mempersilahkan bagi pos bakum atau LBH atau siapapun itu terhadap terdakwa untuk didampingi selama proses persidangan. Karena, wajib baginya untuk didampingi oleh kuasa hukum atau penasihat hukum apabila perkaranya yang mana ancaman pidananya itu 5 tahun ke atas atau maksimal seumur hidup atau 20 tahun. Nah, maka wajib didampingi itu ya teman-teman ya pada setiap tingkatan. Nah, hal tersebut itu diatur dalam pasal 144 yang bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Pasal 114 Kuhab. Nah, dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak-haknya untuk mendapat bantuan hukum atau bahwa Ia dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5-6. Nah, ketika seorang tersangka, terus kemudian dia sudah ditahan, maka wajib baginya diberitahukan, diinformasikan oleh penyidik yang berwenang. Seperti misalkan penyidik, dia harus memberitahukan bahwa karena tindak pidana yang telah disangka atau dilakukan oleh si tersangka, maka wajib untuk didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara. Nah, kalau tidak sanggup membayar jasanya, maka penyidik atau kepolisian dalam hal ini menyiapkan pengacara untuknya. Nah, itu ya teman-teman. Lalu kemudian di dalam pasal 5-6, ayat 1, kuhab bunyinya seperti ini ya. Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih. Atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, kejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Nah, itu jelas ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Bahwasannya, pejabat yang berwenang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terhadap tersangka atau terdakwa ya, untuk didampingi pada setiap tingkatan ketika di tingkat penyidikan, maka penyidik wajib menyampaikan tentang haknya, ya, hak sebagai seorang tersangka untuk mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum dari penasehat hukum. Nah, kalau sudah tahap pemeriksaan di pengadilan, maka hakim pun juga, Sebagai pejabat yang berwenang, wajib menyampaikan bahwa atas tindakan perbuatannya yang ancaman pidananya di atas 5 tahun atau maksimal pidana mati seumur hidup atau 20 tahun, maka dia harus didampingi oleh penasehat hukum atau kuasa hukum. Nah, itu, teman-teman. Nah, lalu jika melihat daripada penjelasan pasal-pasal di atas, maka pada dasarnya tersangka atau terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Nah, itu ya, teman-teman. Lalu, mengapa advokat membela orang yang bersalah? Nah, ini kadang-kadang perlu diketahui ya bahwa pengacara atau advokat atau penasehat hukum ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, ya, mengenai advokat dan kode etik advokat. Nah, untuk menjalankan profesinya, advokat disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada pengadilan tinggi di setiap domisili hukumnya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi, advokat itu bertugas untuk memberikan jasa hukum, yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, ya. Jadi, ya, teman-teman ya, memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum kliennya. Nah, maka, sebagaimana disebutkan pada pasal 1, angka 3, Undang-Undang advokat, nah, menyebutkan disitu bahwa klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat yang menjadi tersangka atau terdakwah. Jadi, jelas ya, teman-teman ya. Mengapa advokat atau pengacara atau penasehat hukum membela orang yang bersalah. Jadi, jelas di dalam Undang-Undang ya. Mereka diberi tugas atau punya kewajiban untuk membela kliennya, ya, membela kliennya, atau memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, serta membela. Ya, ingat, dalam hal ini, advokat membela kliennya itu bukan membela perbuatannya. Ingat ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa advokat atau penasehat hukum dalam hal melakukan pembelaan terhadap kliennya bukan membela kesalahan atau perbuatannya, melainkan membela kepentingan hak hukum kliennya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi, jelas ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati